Halo guys, ini sudah floor 25, Tower of Trial dan kita akan coba unlock title ya jadi saya pake 3 hero SR dan hero SR-nya itu ada 2 yang penting ya Glit Thunder, buat nanti buff-nya si ini ya melee LP gue pas lagi mau ulti jder langsung wajib mati ya wajib subar semua ya ini saya udah cek bossnya gak ada nyawa cadangan dan ini yang paling penting juga Guila Biru ya, saya terpaksa ini saya awakening ya tapi upgrade-nya apa, equipmentnya itu masih minjem jadi belum SR ya, belum UR dan ini saya pake Eli Hawk soalnya dia bisa tambah HP Related 10% termasuk Lifeteal ya itu ya oke langsung aja kita udah jalan sekarang kita bingung ya yang penting jangan pake si Glit Thunder sama ngeheal-nya dulu itu kartu A saya ya kartu A saya kita buang yang lain, terserah deh mau kartu apa aja ya karena percuma kita hit juga musuhnya ngeheal-ngeheal terus ya resek jadi udahlah kasih lupur buang-buang kartu aja ya ini ya buang-buang kartu aja ini diacak-acak ya oke jangan mati dulu kita berharap ceset lagi ya ceset gratis boom, wah mantap jangan mati ya jangan mati ini jangan mati wih udah bisa ulti ya next turn ya udah bisa ulti nah ini kita tusuk 1 kali 2 kalinya kita gak usah teg ya ini kita tusuk yang mana nih udahlah bebas lah ya nanti juga diheal sama musuhnya ini kartunya Meli ultinya sangat bergantung dengan kartu skillnya ya jadi ini kita jangan pake ya jangan dipake ini walaupun kartu emas ya ini waduh saya kepencet nih guys reset dulu reset dulu soalnya ini jangan dipake ini kartunya buat nanti modal ulti guys modal ulti ya jadi cukup digeser-geser aja ya jadi kalo kalian sudah ada 1 kartu tusuk yang B3 udah pasti ya bisa ulti ya cuman 2 kartu lagi digeser-geser aja nah mantep ya sudah ulti nih guys tapi ini saya masih gak yakin bisa one hit nih apa saya keluarin apa enggak ya ultinya ya kalo kalian mau ulti pake buffnya Glit Thunder dulu sama ini ya di diheal dulu ya ini kebanyakan merah-merah ini ignite ini bisa ngurangi damage kita 6% 1 biji ya kalo ada 10 biji damage kita itu turun 60% damage yang kita berikan ke musuh ya wah ini kayaknya saya gak pake ultinya dulu ya yang penting melee LV saya gak mati nih guys gak mati kan darahnya ini bisa lifesteal ya bisa lifesteal oke deh saya agak ragu nih ini soalnya udahlah mudah-mudahan melee LV gue gak mati nih guys udah kepencet soalnya udah pasrakan saja ya sama yang di atas ya melee LV jangan mati waduh tapi kalo gak mati ada ignitenya belum diheal lagi ignitenya aduh salah nih guys ya ignitenya belum diheal guys boom aduh jangan mati dulu ya gue heal lah gue jangan mati ini juga jangan mati aduh satu hit lagi mati aduh gue gak mau liat waduh gue heal lah gue jangan mati yang lain boleh mati terserah ya wah gak mati guys gue jamin ini ya tinggal gue heal tinggal gue heal gue ulti deh dengan modal 2 khasuk kita liat mudah-mudahan crit ya mudah-mudahan crit kameh-ameh boom 600 ribu ya 600 ribu darah bossnya itu cuma 400 ribu ga ben八 wah gak mati ya sisa sisa cicrutnya ini gampang aja ya sisa cicrutnya gampangnya gue jamin menang nih udah pasti ya ini ngapain nih musuhnya cuman bisa ngeheal-ngeheal sama ya poison, nih sama petir-petir ya yeah debug petir itu damage-nya paling sedikit ya diantara semua jenis attack harusnya net marble ini Naikin ya Apa nih Shock Shock ini Kayaknya geli-geli Malah Glide Thunder itu Hero yang damage-nya paling kecil ya Karena elemennya shock Oke kita sudah menang guys Kita langsung ke title kita aja ya guys Kita udah dapet 7 Ini Saya modal loh ya Saya modal Saya super awakening Semuanya nih guys Tapi kalau hero SR Super awakening-nya Lebih murah ya Lebih murah Gak semahal Wah ini apa nih Ini saya punya title ya Oke kita langsung cek title dulu Jangan ngeheng ya Celeng text Title Title Nah acquired mana ini Mana-mana Oh udah sampai atas guys Udah sampai atas Yes acquired Acquired ya Semua udah dicoret Yang first time itu Kalian di lantai 1 Kalah 2 kali Yang I never been so furious itu Kalian di lantai 25 itu Auto-in aja Kalah 20 kali ya Wajib kalah 20 kali Nah yang paling susah nih Itu tadi guys Mesti pake hero SR 3 biji I don't need give up Everything I get Jadi ngefur ya Gue gak usah kasih all out Yang penting bisa win Oke guys Sampai disini dulu Video saya Kalau yang gak kuat guys Bisa tunggu Nanti bisa break level 90 Buat dapet nih title Mumpung udah super awakening Nanti bisa level 90 Kalian pasti bisa ya Lumayan banget Ini title 4% HP Sampai ketemu lagi Di my next video guys See you guys Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa